Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Bertemu kembali bersama saya di Virgo Channel Kali ini saya kedatangan 2 unit PS3 Slim untuk diperbaiki Salah satunya sudah pernah servis disini Tapi pas saya kirim kembali Kata si pemilik PS3 nya tidak keluar gambar sama sekali Dan akhirnya dikirim kembali kesini Oke sebelum kita bongkar paketnya Bagi yang baru menonton video ini Silahkan berlangganan dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Baiklah kita coba buka terlebih dahulu yang ini Jadi yang dikirim cuma mesin sama kipasnya saja ya Kita akan tes mesinnya Saya butuh power supply sama tombol reset Nah sekarang semua sudah lengkap Mari kita tes PS3 nya Apakah benar-benar gambarnya tidak keluar sama sekali Setelah saya servis kemarin Dan ternyata mesinnya masih bagus Terus dan tidak rusak Saya coba sekali lagi ya Hasilnya pun sama Saya rasa mungkin kesalahan pada pemasangan saja Oke kita bungkus kembali mesinnya ya Biar nanti saya coba kabari kembali Pemilik mesin PS3 ini Sekarang kita buka dos yang satunya lagi Nah ini PS3 Slim seri 20 Katanya PS3 ini rusaknya yellow Kita coba dulu sebelum kita bongkar Ternyata memang benar ya Karena PS3 ini dalam kondisi yellow Tapi ada jeda sedikit Kita coba lagi Oke sekarang kita langsung bongkar mesinnya Untuk kerusakan yellow Berjadah seperti tadi Biasanya diakibarkan oleh arus Yang masuk ke dalam IC RSX tidak stabil Jadi yang berperan penting Dalam menjaga arus tersebut adalah ini Neck tokennya Semacam kapasitor Tapi memiliki 3 kutub Kiri kanan kutub positif Dan bagian tengah kutub negatif Atau biasa kita sebut ground Kita pilih bagian bawah terlebih dahulu Langsung saja kita buka tokennya Selanjutnya kita beri fluk atau pasta Lalu kita beri sedikit timah Agar memudahkan memasang token yang baru Jadi saya sudah siapkan 2 buah token Yang akan kita pasang nantinya Kita akan pasang token ini Menggunakan mesin BGA reward Biar hasilnya lebih bagus Setelah token selesai dipasang Saya akan memasang 2 buah pil ajaib Ini yang biasa kita lihat di channel-channel lain Kapasitor tantalum Cukup 2 buah saja ya Kita akan pasang di bagian disini Fungsinya Agar kinerja token lebih bagus lagi Minimal mengurangi reseco yellow Dalam waktu yang lama Jadi kita pasang seperti ini ya Yang warna putih adalah kutub positif Dan yang lain kutub negatif Selanjutnya kita pasang kembali Selanjutnya kita pasang kembali Oke sekarang tiba tahap pengetesan mesinnya Sudah kita ganti token tadi Apakah masih jelot atau tidak Mesinnya sudah normal kembali Dan tidak jelot lagi Oke bagi yang suka video ini Silahkan klik like dan subscribe Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!